untuk kalian ya kalau seandainya spesifikasi kalian udah di atas minimum ya enggak ada salahnya sih kalian beli gitu enggak ada salahnya kalian beli dan kalau seandainya kalian baik hati itu boleh kali-kalian kontak gua Bang nih Bang gua pinjemin game gua Bang silahkan review akan keren tuh kalian tuh kalau gitu guys ya seneng gua jadinya hahaha yo WhatsApp guys balik lagi bareng gua si Jane di channel Bang Jane ya guys di video kali ini gua nggak ada tutorial yang ingin gua bagikan kepada kalian cuman gua ingin sedikit berinteraksi atau pingin ngobrol nih barang kalian nih ya pengen ya ibaratnya bacotin game lagi nah pokoknya intinya bacotin game hahaha nah seperti yang kalian tahu ya seperti yang kalian tahu kalau game FIFA atau FC24 itu sudah memasuki masa-masa akhir ya jadi disini sudah memasuki masa-masa akhir atau masa-masa ending yang dimana FC25 itu akan keluar di bulan September nah jadi topiknya tuh kali ini kita akan membicarakan FC25 nah oke ini gua tanpa teks tanpa apa ya gua pin bacot ini barang kalian nih ya guys nah intinya satu deh harapan kalian untuk FC25 itu seperti apa kalau gua pribadi ya kalau kalian tadi gua tanya kalian boleh jawab jawab jawaban kalian di komen ya komen gua terbuka untuk kalian hahaha oke kalau gua pribadi ya harapan gua untuk FC25 ini semoga aja untuk match-match intro itu dikembalikan yes ya kenapa match intro itu dikembalikan karena kita sebagai player atau sebagai penikmat game dengan hilangnya match intro di FC24 itu membuat kita kayak apaan sih gitu loh kalau gua pribadi kayak apaan sih kok hilangin sih nggak jelas banget dah soalnya mulai dari Vivas Vivas sebelumnya ya oke lah patokan kita Vivas 19 saja itu match intronya ada gitu match intronya tuh ada dan kita tuh enak menikmatinya untuk kalian yang kagak tahu match intro ya yaudah gua spill sedikit deh match intro itu jadi ya cut skin yang dimana tuh kita ingin memulai pertandingan kayak pemain pemain yang berbaris di lapangan setelah itu ada anthem championsnya ada sesi-sesi foto championsnya dan itu di FC24 dihilangin nah kalau harapan gua ya seperti itu match intro dibalikin Nah setelah match intro dibalikin ya mungkin sebagai penikmat karir mood ya gua mulai dari Vivas 19 gua main karir mood Viva 20 enggak sih gua karena gua enggak punya gamenya gua satu enggak juga dua-dua enggak juga dan di 23 kan ada Viva kere-kore kan dan by the way Viva 23 gua juga udah sempat beli itu di steam itu masih ada match intronya guys bahkan eh gua beli FC24 dan gua lihat ada sedikit rasa kayak ya helah dihilangin lagi sama dia nggak jelas banget ya jadi pokoknya harapan gua untuk match intro semoga dikembalikan ya terus untuk berikutnya semoga di segi gameplay itu ada perubahan ya mungkin lebih enak entah lebih apa kalau untuk segi grafik gua nggak muluk-muluk lah kenapa gua nggak muluk-muluk karena PC gua cuma bisa main di low karena FC24 aja itu gua cuma bisa main di low FC23 gua main bisa di di set low jadi gua nggak berharap untuk grafik yang bagus atau gimana yang penting gua bisa nikmatin gamenya Oke itu harapan gua ya karena gua ultimatum gua nggak main jadi gua nggak ngerti ya ultimatum bagaimana mainnya gua nggak paham nah terus untuk eh ya mungkin ya gua lebih ke karir mood player sama karir mood manager aja sih itu aja sih yang gua mainin selama gua bergelut di Viva atau FC oke topik kedua gua akan membahas apa tuh namanya tuh topik kedua gua akan membahas ini guys eh sistem operasi yang bisa memainkan FC25 nanti oke jadi disini gua akan masuk ke steam aja ya nih bisa kalian lihat nih di store gua editor gua di library gua gua gedein deh bisa kalian lihat di library gua nih gua ada Viva 23 yang steam yang ori gua ada FC24 gua juga ada nah btw bisa dibilang gua itu ya penikmat Viva sekarang gua udah nikmat banget sama Viva bahkan pes pun udah jarang gua sentuh guys udah jarang gua sentuh jarang gua main kalau nggak mabar-mabar bareng temen gua gitu bahkan temen gua ada yang gua gering juga udah main Viva aja yuk gua adanya Viva nih padahal gua pes ada gitu ya ya jadi biar dia juga enjoy main Viva dan gua juga enak gitu nah selanjutnya kita akan lihat eh sistem recommended nya untuk FC24 dulu ya karena PC gua bisa main FC24 walaupun ya setting on gua itu ya di grafiknya itu low ya pokoknya ada yang gua atur-atur lah gitu guys ya Nah langsung aja disini gua lihat sistemnya dulu kita bandingin dulu sistem FC24 dengan FC25 mana nih sistem ini woi loh kok nggak nongol ya co apa karena gamenya udah gua beli jadi nggak nongol sistemnya gitu nah ya aja jelas oke langsung aja kita mungkin ke store dan kita pilih FC25 nah ini udah ada nih guys nih nah jadi untuk FC25 itu dia dibanderol dengan harga Rp799.000 guys dan bisa dibeli dari sekarang dan untuk yang ultimatumnya itu dibanderol dengan harga Rp1.025.100 ini untuk steam guys ya untuk PS gua nggak tahu gua nggak paham karena gua nggak main PS gua nggak main steam nah disini bisa kita lihat dulu guys untuk trailer-nya guys untuk trailer dari FC25 kalau gua lihat dari dari awalnya kalau gua lihat dari trailernya sih ya kayaknya kece badai guys ya untuk kalian yang belum nonton trailer bisa banget langsung lihat di YouTube aja ya udah di review juga tuh sama channel CGM juga dia lebih jelas detail gitu ngejelasinnya ya gua disini hanya sepaham gua aja nah tuh guys untuk penontonnya pun mukanya udah ada yang banyak yang baru ya untuk muka-muka pemenontonnya itu udah mungkin ada pembaruan oh jadi bisa ini ada kaskin-kaskin mungkin komplain komplain sama pemain gitu mungkin ada ya entahlah gua nggak ngerti oke tendangan bebas oke gua rasa gameplaynya bakal lebih keren sih guys dibanding FC24 tuh keringat-keringatnya detail banget ya nah ini ultimatum nih gua nggak paham nih ultimatum ini nggak bisa gua mainnya ya itulah untuk trailernya lah kalian tinggal lihat sendiri aja guys ya untuk trailernya di YouTube-youtube juga udah banyak kok nah langsung aja kita pergi ke sistem rekwitmen ya sistem rekwitmen nah disini guys bisa kalian lihat ya disini ada minimum ya minimum requires 64-bit processor and operating system Windows 10 64-bit let's update update terbaru ya Nah selanjutnya disini ada AMD Ryzen 5 1600 atau Intel Core i5 6600K nah disini di garis bawah ya ini aja udah untuk sistem terendahnya loh minimum loh coba kalian bayangin guys gua sekarang masih pakai Intel Core i5 generasi keempat 4590 nah kira-kira untuk processor gua ini kuat nggak ya untuk memainkan game FC25 ini guys kalau menurut gua kayaknya bisa cuman gua main di low gitu bener-bener di low nah selanjutnya ini membutuhkan memori 8GB untuk memori 8GB RAM untuk RAMnya gua cukup sih soalnya RAM gua memakai 16 itu mungkin udah mempunyi karena disini recommendednya aja 12 ya gua 16 udah mempunyi untuk VGA-nya ini yang terpenting guys untuk VGA jadi ya disini harus kalian garis bawah ini ini guys nih untuk bermain game di PC itu yang terpenting VGA kalau seandainya kalian masih masih memakai prosesor yang ibaratnya kayak gua Core i5 generasi keempat tapi VGA-nya tuh tinggi gitu loh itu bisa buat main game bahkan feeling gua gua bisa memainkan FC25 ini loh walaupun disetting low nah ya disini grafiknya minimum dia harus membutuhkan RX 570 RX 570 ini kalau nggak salah dia 4GB DDR5 kalau nggak salah ya dan Nvidia GTX 1050 Ti nah untuk grafik karta ini PC gua nih kayaknya memumpuni sih guys soalnya saat ini gua memakai GTX 1660 Super yang dimana itu udah GDDR6 dan sudah 6GB VRAM-nya ya disini dia membutuhkan hanya RX 570 dan GTX 1050 ya berarti gua cukup guys cukup untuk VGA gua cukup mungkin kekurangan PC gua tuh hanya di ini guys hanya di prosesornya oke selanjutnya dia membutuhkan RX 12 version 12 dan networknya ya internet biasa storage 100GB otomatis storage gua pasti cukup ya nah disini udah ada RX 12 compatible video card or equivalent fitur level 12 strip kosong nah gua nggak ngerti lah nah sekarang kita pergi ke recommendednya guys untuk recommendednya ya sama ini dan disini dia membutuhkan Ryzen 7 2700X gokil atau Core Intel Core i7 6700 memori sama 12GB RAM grafik cardnya recommendednya RX 5600 XT nah 5600 XT ini setara sama GTX 60 Super yang gua pakai sekarang guys gitu ya makanya gua bilang cukup dan memumpuni kekurangan gua mungkin hanya di Core i5 dan dia di RX 12 sama 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 nah kekurangan gua seperti yang gua bilang gua hanya di Core i5 doang hanya di processor dan kekurangannya hanya di dana untuk beli gamenya hahaha dana untuk beli gamenya guys itu gua yang masalah terbesar gitu loh karena ya cuan dari YouTube ya nggak belum bisa gua buat beli gamenya gitu kalau nggak dari kocek pribadi gua dari kantong pribadi gua dan kalau dari kantong pribadi gua kayaknya untuk beli baru-baru ya ntar-ntar aja deh gua nunggu diskon aja deh ya nunggu diskon sampai 200 atau 300 ribu mungkin nanti di bulan Desember itu akan diskon di Steam nah jadi ya sabar-sabar aja lah udah nggak papalah biarin aja kreator-kreator konten kreator game yang besar-besar aja yang udah nggak mikir buat beli game gitu nggak mikir kalau kayak gua kan masih mikir ya buat beli game-game gini gue masih mikir guys kecuali lagi diskon ya ya gitu guys jadi guys nah untuk kalian ya kalau seandainya spesifikasi kalian udah di atas minimum ya nggak ada salahnya sih kalian beli gitu nggak ada salahnya kalian beli dan kalau seandainya kalian baik hati gitu boleh kali kalian kontak gua bang nih bang gua pinjemin game gua bang silahkan gue review bang nah kan keren tuh kalian tuh kalau gitu guys ya seneng gua jadinya hahaha ya guys ya mungkin ini aja ya untuk video bacotin game dari gua ya untuk FC25 ya semoga aja FC25 ini sesuai yang diharapkan sama semua orang pencinta game FIFA atau game FC25 besutan EA ini guys ya semoga aja dah semuanya ini cuman ada satu tuh tadi tuh yang gua lihat tuh Juventus kenapa nggak ada ini ya nggak ada sponsor ya di bajunya ya apa mungkin Juventus kayak Chelsea musim kemarin tuh yang polosan baik nggak ada sponsor hahaha ya guys udah jadi gitu aja ya untuk review FC25 dari gua semoga kalian paham kalian ngerti ya kalian seneng juga gua bikin-bikin konten bacot kayak begini boleh banget komen di kolom komentar kalau kalian seneng denger bacotan gua kalau seandainya nggak seneng nggak usah di komen oke gitu aja sampai jumpa di video berikutnya bye bye enjoy your game bye 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 Terima kasih.